Pemirsa Satuan Reserse Narkoba Poresta Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menangkap pemuda pengedar 4 kg sapu. Rencananya akan diadarkan untuk pesta malam pergantian tahun. Satuan Reserse Narkoba Poresta Pangkal Pinang menangkap seorang pemuda atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Polisi menggeledah pelaku dikontrakannya di air hitam tanah kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Empat paket sapu dengan berat masing-masing 1 kg ditemukan dalam tas milik Edy Jahri. Polisi menggunakan alat tes narkoba untuk memastikan barang tersebut benar-benar narkoba. Menurut keterangan pelaku, barang haram tersebut dibawanya dari Aceh melewati jalur darat dan menyeberang ke Pulau Bangka lewat Pelabuhan Tanjung Si Api-Api Palembang. Tiba di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok Bangka Barat, pelaku ditangkap Satres Narkoba Poresta Pangkal Pinang bersama tim Bia Cukai Pangkal Pinang. Barang haram tersebut rencananya akan diedarkan untuk pesta malam pergantian tahun baru. Melakukan penangkapan ya, ungkap kasus tindak pindahan narkotika jenis sabu dengan barang bukti seberat 4 kg. Kita berdasarkan hasil informasi dari masyarakat dan berdasarkan hasil dari pengembangan penyidikan, kita jajaran satu narkoba bersama Mal Pinang telah mendapatkan informasi bahwasannya ada kurir yang membawa narkotika jenis sabu. Pelaku dan barang bukti kini ditahan di sel tahanan Mal Poresta Pangkal Pinang. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan Pasal 144 Ayat 2 dan Pasal 122 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara.